Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mau lagi kan se-dengan teman gadget kali ini kita mau unboxing HP lagi jadi kemarin termizu aja unboxing sepatu tapi kiri semua hahaha ini sekarang kita langsung unboxing aja kita buka biar tahu dalamnya isinya apa oke oke ini dia boxnya Sony Xperia Z1 ini yang big yang gede ini ini tokonya kita beli di Tokopedia pipu powerbank Sony Xperia Z1 docomo white Oke hanya kalian kalau mau yang berminat bisa cari aja di Tokopedia nanti linknya ada di deskripsi langsung kita buka ya di sini warnanya hitam tapi isinya white ini Oke boxnya aja dulu boxnya dulu di sini Xperia Z1 docomo 2G 3G LTE warna white ya oke white ini ini enggak tahu tembus apa enggak ininya lalu apa lagi ke belakang belakang kamera 20,7 megapiksel ada sensor Xmore rs4 mobile beyond support mobile triluminos display for mobile X reality for mobile full HD 1080 eh nih kalau ini apa ya ini mungkin eh percikan nah tahan dengan berikan air direct wifi quad core 2.2 ghz layarnya 5 in langsung apalagi dan enggak ada enggak ada langsung kita buka ya terlihat barangnya seperti apa ini barangnya ya jadi kita singkirin dulu tapi kok udah deh aja singkirin dulu dapetnya jadi kalau kayak gini pasti USB nyis biasa ya kita singkirin dapet eh kepala charger ini kepala chargernya kelihatan nggak ya hai 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 nah kelihatan tuh oke pelajar jernyai setet headset Sony bisa beli nggak pernah saya pakai enggak pernah terpakai untuk pakai Star Guide paling pakai hendiri jadi kayak gini handphone ya tadi sini ada tulisannya ternyata awalnya dokumu cuman kok enggak ada tulisannya enggak ada tulisan dokumu jadi saya seneng cuman eh kita dapetinnya kurang mulus banget ya tuh ini ada sedikit lecet di sini lecet lecet dan belakang oke mulus belakang mulus di sini ada apa ya nggak ada apa di sini ini handphone nya oke kita akan bahas belakang mulus ya wuh nanti kita bahas sisi persisnya jadi di sini ada di depan dengan layar lima in ada logo Sony di atas lalu ada kamera 2,2 megapixel lalu ada sensor eh nggak ada jadi di sini ada symbol kompon yang terdiri jadi di sini ada di sini ada port jadi ini ada port kita buka jadi mengecewa sini sim card card sim card ini sim card kita balikin lagi ini sim card dengan penutup disini ada tombol home lalu ada volume nisian ada tombol kamera lu ada lubang enggak tahu lubang apa di bawah ada spekkan panjang nggak ada mikrofon kurupun enggak ada di sisi belakang tombol simbol Xperia lalu ada kode kode ini kelihatannya SO strip 01F cuman di Ducomo bedanya cuman enggak ada NFC NFC nya entah ini apa di Ducomo enggak ada NFC lagi lalu di sini ada kamera resolusinya aduh sorry ke single jadi resolusinya 20,7 megapiksel LED flash lalu ini sensor nggak tahu saya penasaran nya disini lalu disini ada charger magnet untuk charger magnet atau charger dock itu jadi itu ada lalu disini eh ada untuk micro SD sebelahnya ini ada sepertinya untuk charger atau nggak bisa bisa Oh ini untuk di atas di atas cuman ada lubang headset aja yang selebihnya nggak ada jadi mikrofonnya dimana ya Oh di atas tadi ada tambahnya nih spekkan peker atas Oke jadi kita hidupin aja langsung tempat banget tampilannya seperti ini nih lolipop katanya lolipop saya udah tanya lolipop mas banget Sony tampilannya kita lihat langsung di pengaturan nggak usah lama-lama karena 3% tinggal atau 3% jadi kita lihat eh versinya ya benar jadi lolipop lolipop kita lihat Hai hmm Hai kayaknya nggak ada membarunya tentang kita lihat kapasitasnya Wow bener nih jadi kapasitasnya 25,83 giga jadi ini internalnya Oh bener nggak nih ini baru kepake 1,25 giga ini yang kosong 25 giga loh bener nggak bener nggak 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 nyangka karena di penjualannya itu 16 giga tapi nggak tahu coba kita lihat di penjualannya kita lihat di penyimpanannya kita lihat di penyimpanannya bener 25 giga tuh total ruang oh oke 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 bagus banget oke langsung kamera kita cek kamera kita akan ambil foto ini tulisan oke aja sorry ini ketuknya ya nggak cepet nah untuk kamera nggak cepet nah nggak terlalu cepet banget tuh kamera di kamera jernih banget coba kita pakai flash terusnya cepet wow kita coba kamera depan biasanya kalau Sony kamera depannya agak buram ya coba kita cek jernih jernih lumayan jernih cuman ada titik-titiknya udah titiknya tapi kalau kamera depan belakang jangan salah jernih banget jernih banget jernih banget jernih banget jadi apalagi mau dicek eh suara suara nanti di review aja ya udah sampai lagi ya kameranya tadi biasa tuh banyak-banyak banyak aplikasi aplikasi-aplikasi kamera efek-efek tuh ya ada otomatis superior info-e efek art time shift boost kalau itu depan kalau belakang sama aja sama aja apa lagi ya kalau LTE LTE pasti udah bodoh nggak salah tapi saya udah beli di Hippo powerbank itu udah tiga kali ya kayaknya tiga kali kita beli Sony semua ya bekas semua seperti ini oke itu aja kan jadi kalau yang berminat silahkan cari aja di Tokopedia atau nanti saya kasih linknya di bawah cari di Hippo powerbank itu di Tangerang ini nya lokasinya jadi yang berminat silahkan cari dan coba aja beli mudah-mudahan dapat yang bagus ya pintar-pintar ngomong aja sama di jualan oke sekian video kali ini subscribe dan like nya dimohon kemahuan untuk bantu agar video channel ini bisa jalan terus oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you terima kasih ya Terima kasih.